Itulah jenis kehidupan yang ingin Anda jalani. Seorang pria membeli sebuah kastil berusia 100 tahun untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang kepala keluarga. Luasnya lebih dari 20 hektare. Setelah 3 tahun renovasi, kastil ini menjadi kastil impian yang ingin ditinggali oleh jutaan netizen. Sekarang ini adalah tahun kedua Denny merenovasi kastil tersebut. Sejak tahun lalu, ia telah menyelesaikan pembingkaian lantai di lantai pertama. Hari ini, dia akhirnya bisa masuk ke lantai pertama dengan percaya diri untuk mulai membersihkan dinding yang rusak. Karena usia bangunan tersebut tidak butuh waktu lama bagi Denny untuk menyingkirkannya. Setelah Denny menyingkirkan dinding-dinding yang tidak dapat digunakan di lantai 1, dia juga membersihkan lantai 2. Kemajuan renovasi Denny, saya mengkhawatirkannya. Setiap kali dia membersihkan lantai 2 atau atap, dia harus naik ke lantai pertama dan membersihkannya lagi. Dan setelah selesai, dia siap untuk pergi. Dia akan mencampur semen. Dia meruangkannya di tepi bingkai di lantai 2. Sehingga rangka lantai 2 bisa diperbaiki dengan lebih baik dan akan lebih mudah untuk memperkuat dinding nantinya. Sekarang pembingkaian sudah selesai. Denny pun dapat memindahkan papan-papan yang telah dibelinya. Karena desain bingkainya sangat rapi. Tidak butuh waktu lama untuk memasang papan-papan tersebut. Tidak sampai setengah hari, Denny sudah selesai memasang lantai di lantai 2. Karena masih ada setengah bagian yang harus dibangun. Dia ingin menggunakan waktu ini untuk mulai melepas saluran penahan beban di lantai 3. Karena mereka lebih tua dari Denny. Jadi kami akan membongkarnya dan memasang yang baru. Agar Denny bisa merasa lebih nyaman tinggal di rumah barunya. Meskipun Denny bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi itu terlalu berat untuk ditanganinya. Jadi keesokan paginya Denny harus membayar. Denny harus membayar pekerja untuk menemaninya dengan alat penggali. Berat 150 kg. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat hanya untuk beberapa orang saja. Untung saja ini hanya lantai pertama. Dengan bantuan ekskavator, pekerjaan mereka jadi lebih ringan. Setelah mereka berhasil memasang rangka lantai pertama, Denny akhirnya bisa menutup lantai pertama. Karena sudah berpengalaman, Denny bisa melakukannya dengan relatif mudah. Butuh waktu satu hari penuh. Denny berhasil memasang lantai pertama sepenuhnya. Rasanya seperti kami bisa pindah jika kami memiliki atap. Padahal lantai pertama sudah direnovasi. Renovasi kastil Denny baru selesai sebagian. Dan kemudian dia memindahkan peralatannya ke lantai pertama. Dia mulai memasang semua rangka untuk area online di lantai pertama. Karena bodi utamanya terbuat dari bajak kanal. Denny harus memanggil bantuan pekerja untuk menghemat biaya. Denny tidak berani beristirahat. Dia telah bekerja dengan para pekerja setiap menit setiap hari. Dengan kerangka awal lantai, tiga sudah terpasang. Denny sangat senang. Dia akhirnya melihat bentuk dasar dari renovasi kastil. Untuk membuat lantai tiga menjadi lebih transparan. Dia juga membongkar dinding salah satu ruangan. Dia bisa memodifikasi ruang di rumahnya. Saya pikir jika kita tidak punya waktu, kita bisa merobohkan kastil dan membangunnya kembali lebih cepat dari yang kita lakukan sekarang. Mungkin Denny menikmati transformasi ini. Jadi, setelah dia membongkar tembok ini, dia akhirnya bisa mengambil papan dan memasang rangka utama lantai tiga. Meskipun rumah baru Denny masih dalam tahap awal renovasi, tapi saya yakin dengan dua tahun lagi saya yakin dia akan bisa menciptakan kastil impiannya sendiri.